Halo teman-teman PPITV, kembali lagi di program PPITV Q&A Oke teman-teman, jadi di video PPITV Q&A kali ini Aku, Salsa Bila Putri, akan membantu teman-teman Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan Di kolom Q&A Instagram PPITV Pertanyaan pertama datang dari teman kita Pertanyaannya yaitu Oke, jadi gini, ada dua tipe manusia dalam pembelajaran Yaitu orang yang bisa belajar otodidak, yaitu belajar sendiri Ada juga orang yang gak bisa belajar otodidak Jadi orang ini tuh harus mengikuti beberapa les-les private dan lain sebagainya Seperti itu Nah, untuk teman-teman yang merasa kalau teman-teman itu bisa belajar dengan otodidak Teman-teman gampang banget caranya Teman-teman bisa ngedengerin musik-musik dari Youtube atau dari Spotify atau dari manapun itu Yang musiknya ini tuh dari negara barat sana Entah musik dari Amerika, entah dari Inggris Pokoknya yang berbahasa Inggris ya teman-teman Nah, kalau gak gitu, kalau teman-teman gak suka ngedengerin musik Teman-teman bisa juga ngeliat film Nah, ngeliat film tapi film luar negeri juga nih Film-film dari Amerika atau Inggris tanpa subtitle Jadi seperti itu Teman-teman juga bisa tuh baca-baca buku Kayak buku grammar, grammar yang ada di Gramedia Terus juga teman-teman bisa kan sekarang juga di Youtube Ada banyak banget orang yang udah bikin channel Youtube Itu khusus untuk belajar bahasa Inggris Dan kebanyakan mereka yang membuat akun seperti itu Channel Youtube seperti itu adalah Orang-orang yang bener-bener bisa bahasa Inggris Bahkan native speaker seperti itu Nah, buat teman-teman yang bukan dipe pembelajar otodidak Atau emang teman-teman itu kurang bisa untuk belajar sendiri Teman-teman bisa banget nih ikut beberapa kursus-kursus Yang udah tersedia di lingkungan sekitar teman-teman Aku yakin banget nih Kayaknya hampir di setiap kota Itu pasti udah bakal banyak banget orang yang buka kursus Les bahasa Inggris Karena kayaknya zaman sekarang ini gak mungkin deh Kalau misalkan ada suatu kota yang emang dia tuh gak nge-provide Tempat pembelajaran buat bahasa Inggris seperti itu Karena seperti yang kita tau ya teman-teman Zaman sekarang itu orang kalau gak begitu bisa bahasa Inggris tuh Kayaknya kurang afdol Seperti itu Oke pertanyaan kedua datang dari teman kita At Irene Juninda Pertanyaannya Uang saku keseharian disana ngalkulasi di awalnya itu gimana? Maaf saya kurang baca Oke Irene Juninda disini Aku akan ngejawab pertanyaan dari kamu Nah jadi gini nih Sebenernya pertanyaan ini rada sulit Karena kenapa? Karena setiap orang itu memiliki caranya tersendiri Untuk mengkalkulasikan uang Seperti itu Nah tapi tips dari aku Kalau kamu atau kalian semuanya Mau pergi ke luar negeri Dan kalian itu Masih rada bingung tentang keuangannya Lebih baik jauh-jauh hari sebelum kalian pergi Kalian tuh harus tau gitu Kayak misalkan nih kalian mau pergi ke India Kalian harus tau disana itu mata uangnya apa Terus kalau misalkan di convert ke rupiah Kira-kira itu jadinya berapa Seperti itu Nah problemnya Kebanyakan teman-teman itu Akan mengalami kesulitan di bulan-bulan pertama Nah kesulitan itu menyebabkan Banyaknya uang Banyaknya pengeluaran itu lebih banyak gitu Pengeluaran itu tuh Di bulan-bulan awal itu lebih banyak Daripada bulan-bulan selanjutnya Karena kesulitan dalam mengkalkulasi uang Seperti itu Tapi menurut saya sih itu hal wajar Karena apa? Karena kita masih belajar Mungkin di bulan-bulan selanjutnya biasanya kita sudah mulai terbiasa Dan ya dengan sendirinya aja gitu Tiba-tiba kita bisa gitu Pertanyaan selanjutnya datang dari teman kita Ed Gitalut Kak kalau ambil kuliah di luar negeri lebih baik Ambil pas S1 atau S2 nya aja Nah pertanyaan yang ketiga ini Akan langsung dijawab oleh teman saya Kak Alvin Rashida yang sedang menempuh S2 Di salah satu universitas yang ada di India Namaste Halo semuanya Perkenalkan Nama saya Alvin Rashida Mahasiswa S2 Tahun kedua jurusan English Language and Literature Di Manglore University, India Pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita Ed Gitalut underscore Kak, apabila kita ingin berkuliah di luar negeri Lebih baik ambil pas S1 atau S2 Kurang lebih seperti itu Jadi begini Berkuliah di luar negeri itu Bukan hanya sekedar prestis semata Tapi juga menambah networking, wawasan, cakrawala Dan perspektif kita terhadap pengetahuan dan juga kehidupan Oleh karena itu Requirement atau persyaratan untuk berkuliah di luar negeri Juga bukanlah hal yang mudah Paling tidak ada empat komponen yang harus dipenuhi Oleh seseorang yang ingin berkuliah atau studi lanjut di luar negeri Yang pertama yaitu kesehatan fisik Yang kedua kesiapan psikis atau mental Yang ketiga yaitu kesanggupan materi Dan yang keempat yaitu kemampuan berbahasa Yang pertama kesehatan fisik Sebagaimana yang kita ketahui bahwa musim, cuaca, dan iklim yang ada di luar negeri Bisa jadi jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia Oleh karena itu pastikan bahwa kita memiliki fisik yang prima Untuk menghadapi perubahan atau perbedaan iklim tersebut Sehingga nanti kedepannya pada saat perkuliahan Tidak ada permasalahan yang terkait dengan ketidakbisaan kita Untuk beradaptasi dengan iklim atau cuaca yang ada di negara tersebut Yang kedua yakni kesiapan psikis atau mental Menjadi mahasiswa internasional di luar negeri Itu kita membawa pressure atau tekanan yang lebih besar dan lebih tinggi Daripada ketika kita menjadi mahasiswa Indonesia di dalam negeri Mengapa demikian? Karena selain kita membawa nama baik kita sendiri sebagai mahasiswa internasional di luar negeri Kita juga membawa nama bangsa kita Kita menjadi representasi bangsa Indonesia di mata dunia Oleh karena itu pastinya kita ingin membersembahkan yang terbaik Baik itu dalam pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik Sehingga nama Indonesia menjadi yang terbaik di dunia Yang ketiga yakni kesanggupan materi Bagi mereka yang memperoleh beasiswa berkuliah di luar negeri Materi mungkin bukan hal yang masalah Tetapi bagi mereka yang berkuliah dengan biaya sendiri atau self finance Materi adalah hal yang harus dipertimbangkan Pastikan bahwa orang tua sanggup memenuhi kebutuhan finansial Baik itu dari akomodasi maupun biaya pendidikan Sehingga kedepannya tidak akan ada permasalahan terkait finansial Yang mengharuskan kita cuti ataupun drop out dari perkulihan tersebut Yang keempat yang paling krusial yaitu kemampuan berbahasa Bahasa Inggris menjadi hal yang paling dasar yang dibutuhkan Untuk dikuasai bagi seseorang yang ingin belajar di luar negeri Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional Oleh karena itu untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris seseorang Ada tes TUIK, TUFO ataupun IELTS Yang mana nanti akan ada standar tertentu untuk menilai Bagaimana kemampuan berbahasa Inggris kita Di beberapa negara seperti Korea, Jepang dan juga Rusia Mereka bahkan memberi persyaratan tambahan Bahwa mahasiswa yang berkuliah di sana harus menguasai bahasa lokal negara tersebut Selama satu tahun untuk studi Sehingga nantinya ketika studi di sana itu tidak ada permasalahan terkait bahasa Nah terkait dengan pertanyaan sahabat kita tadi Lebih baik ambil pas S1 atau S2 Jika kalian merasa bahwa paling tidak empat komponen ini sudah kalian miliki Dan kalian merasa sanggup untuk menghadapi tantangan yang ada di luar negeri Maka alangkah baiknya jika kalian melakukan studi S1 di luar negeri Tapi apabila kalian merasa bahwa dari empat komponen tersebut ada yang tidak bisa kalian penuhi Maka alangkah lebih baiknya jika S1 kalian ambil di Indonesia Kemudian sembari menunggu lulus dari S1 Kalian persiapkan fisik, psikis, materi dan juga kemampuan berbahasa kalian Sehingga nantinya ketika lulus S1 dari Indonesia kalian bisa melanjutkan studi S2 di luar negeri Seperti itu belajar di luar negeri bukan hanya sekedar mimpi bagi mereka yang mau berkolaborasi dengan kemampuan dan motivasi diri Berkolaborasi dengan semangat untuk berkontribusi untuk perkembangan potensi diri dan juga negeri Bekerja keras untuk pantas naik pentas dan jangan lupa selalu selipkan doa dalam setiap usaha Terima kasih, saya Alvin, PPI TV dari Pelajar Untuk Pelajar Pertanyaan terakhir datang dari Ed Nadia Rahma PTR Pertanyaannya, Kak Beasiswa Jerman ada gak? Nah pertanyaan kali ini akan langsung dijawab oleh rekan saya yang ada di PPI Jerman, Kak Ainur Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ainur Rahmawati Melinda Saat ini saya berkuliah di Teknisuh Hochschule Mittelhessen di Jerman Tepatnya di Gisen, jurusan Medical Management atau Manajemen Kesehatan Dan disini saya ingin menginfokan kepada teman-teman PPI TV semuanya Tentang beasiswa apa aja sih yang ada di Jerman ini Untuk mungkin untuk mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang kuliah di Jerman Nah salah satunya adalah Peter Fustikung yang ada di Frankfurt Ada juga Deutschland Stipendium Ada juga DAAD, Student Abschluss by Hilfe Untuk yang ingin menulis Bachelor Arbeit Dan ada DAAD Prize Jadi buat teman-teman semua yang orang Indonesia sekarang lagi kuliah di Jerman Masih banyak lagi informasi-informasi beasiswa lainnya untuk teman-teman semua di Jerman Jadi tetap semangat dan semoga beruntung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih teman-teman untuk pertanyaan yang sudah teman-teman berikan di Instagram PPI TV Selesai sudah video kita kali ini Apabila teman-teman masih memiliki banyak sekali pertanyaan seputar perkuliahan di luar negeri Teman-teman bisa langsung menanyakan di Instagram PPI TV atau langsung di Youtube PPI TV Oke terima kasih semuanya PPI TV dari pelajar untuk pelajar See you in next video Bye